Karena Jepang ini negara yang sangat militan, sangat sulit ditaktukan. Bom dijatuhkan di sana ada maksudnya. Tahun 1945, Jepang sudah dikuasai lesionisme. Jadi kalau ada mereka yang mengatakan, oh sekarang kita bisa melawan, itu hanya ciptaan-ciptaan saja. Bayangkan seorang dewa, kalah ya, menandatangan. Jadi yang kita lihat hanya makeup-makeupnya saja sekarang, seolah-olah Jepang sendiri, sudah dikuasai. Dan itu adalah memang masuknya dari Asia Timur. Yang sulit sekali dimasuki adalah Cina. Yang sangat sulit dimasuki, tapi Jepang tahun 1945 sudah dikuasai oleh mereka. Jadi kalau menurut hemat saya, saya mempelajari hal itu, memang banyak kembangan-kembangannya. Tapi Jepang pun sudah mengikuti itu. Dan mereka masuk kemana? Di Indonesia, 60% kalau kita lihat penaman-penaman asing dari Jepang. Jadi sebenarnya negara kita sudah dikuasai oleh Jepang. Yang sudah punya pemikiran Jepang, ini segera dikuasai. Tentu akan lebih mudah bagi orang Jepang untuk masuk ke sini, dibandingkan oleh orang kulit putih. Yahudi, kita kasih ke Jepang, padahal itu adalah agennya juga. Sama juga. Tapi di Indonesia sendiri, setahu saya Pak ya, 90% dari produksi minyak kita, minyak dan gas kita itu di... Jepang? Bukan, Amerika. Bukan, gini. Jepang memang punya hasil, punya saham hanya 5% di perusahaan ini. Tapi kalau kita lihat, 40-45% minyak kita itu diambil oleh Jepang. Iya. Tapi yang memproduksi perusahaan Amerika. Perusahaan Amerika, tapi dia punya saham di situ. Iya, betul. Jadi kalau di total-total, di sahamnya sedikit di sini, sedikit di situ, sahamnya besar sekali ya. Hampir 50% sahamnya Jepang. Iya, jadi dalam halnya Jepang bekerja sama dengan Sionis ya. Sama-sama. Karena kita lihat ya, oil companies yang beroperasi di Indonesia. Dan polisi kita kan sekarang terbuka sama penanaman modal asing. Artinya kita buka pintu untuk melihat Sionisme itu untuk masuk ke sini. Dan mereka sudah ada di sini. Yang harus kita renungkan adalah berapa besar peranan mereka di sini. Nah, iya. Secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Sederhana saja. Iya. Satu bangsa, kalau keuangannya sudah dikuasai, maka bangsa itu sudah dikuasai. Sekarang kita lihat, sistem keuangan, ya berarti harus menguasai sistem keuangan, kan? Sekarang bank kita dikuasai dari asing berapa persen? Yang besar-besar hampir semua, mayoritas saja. Total sudah 62 persen. Iya. Total keuangan kita 62 persen sudah dikongsi bangsa asing. Dalam berbagai macam bentuknya, apakah melalui privatisasi? Privatisasi kan konsepsionisme. Jadi, kita, menteri-menteri kita mengatakan privatisasi, privatisasi. Konsepsi apa? Sionisme. Dan kita sering anti dengan sionisme, tapi kita melakukan itu. Tanpa sadar. Bayangkan, bagi 62 persen dari perbankan kita dikuasai oleh asing. Siapa yang running this country? Apakah presiden dan menteri-menterinya? Atau the money power? The money lobbyist? Nah, itu dia. Memang itu sulit untuk dipecahkan. Bisa, bagaimana kita harus keluar dari rencana tersebut. Oleh karena itu, forum ini kita buat. Forum Enhapment. Bagaimana kita punya kebebasan berpikir, bagaimana kita punya kebebasan menalisa, kita kumpulkan reason-nya, alasannya, and how we go out from that. Karena kalau enggak kita tersapu dan kita harus bernafas bersama. Tercuali dengan sukarela kita memilih, oke deh kita bernafas bersama saja, dan kita menjadi budak seumur hidup. Apalagi sekarang bahkan bang-bang yang kelas penengah pun sudah mulai satu persatu jatuh. Iya, bukan kelas penengah, kelas atas, kelas penengah, kelas atas sudah semua. Yang swasta ya, kecuali yang BUMN. Caranya halus sekali. Melalui BI mengatakan bahwa dia harus punya kecukupan dana sekian. Akhirnya seperti bank NISP, bank NISP kan bank bagus. Dikasih persyaratan, saya lupa berapa, 100 miliar, dia harus punya nambah dana. Dia enggak punya dana seperti itu. Akhirnya dia harus gabung dengan asing. Lalu bagaimana dengan aktivitas buruh, kalau Anda melihat apakah ada kaitannya dengan konspirasi global ini? Karena kita ketahui bahwa banyak investor, baik lokal ataupun internasional yang mengeluh karena ketidakharmonisan dengan para buruh. Sementara para aktivis buruh sendiri dia juga banyak yang mengeluh menganggut ketidakharmonisan hubungan mereka dengan perusahaan. Karena saya kadang-kadang berpikir, ada apa ini sebenarnya? Dan setelah berbicara dengan Anda tadi, saya berpikir, jangan-jangan ketidakharmonisan ini adalah satu masuk dalam program atau bagian skenario dari konspirasi global itu. Kalau dulu untuk mengambil harta satu negara, mereka miripkan serdadunya. Sekarang mereka melalui multinasional company. Sekarang melalui apa caranya? Kan mereka enggak mungkin menyerang serdadunya datang ke sini untuk membuat kekacauan. Paling nyamankan apa? Buat pemberontakan di dalam negeri. Pemberontakan sekarang enggak bisa. Sekarang buat pemberontakan lain dengan cara apa? Antara majikan dan buruh. Jadi buruh itu dianggap semangat serdadu. Terus-terusan. Modus operandinya sama, pemainnya berbeda. Jadi kalau dari buruh dengan industriawan, berantem, siapa yang bermain? Sama saja itu serdadu. Begitu dari kekacauan, kita menjadi kurang kompetitif kan? Kalau kita kurang kompetitif, kita menjadi lemah. Kita lemah, kita harus pinjam lagi uang keluar. Atau juga perusahaan kita keluar. Juga perusahaan kita keluar. Dulu ada Menteri Perdagangan, Amerika namanya Mickey Cantor, waktu zamannya Clinton. Waktu terjadi krisis di Indonesia tahun 98, aset-aset kita dijual, Mickey Cantor mengatakan demikian, ini adalah kesempatan bagi kita untuk mencaplok aset-aset besar yang ada di Indonesia, sehingga kita bisa masuk dan berkuasa di negara tersebut. Saya punya clipping-nya, ya. Demikian juga, kekacauan ini selalu dibuat. Dan buru ini nggak tahu, apa yang bilang dia tulus, memperjuangkan haknya. Si pengusaha juga tulus, ini nggak bisa dikondikikan. Tapi, coba perhatikan dengan skenario yang lebih besar. Oleh karena situlah peranan government untuk melihat. Government harus tercerahkan, harus terlain untuk melihat. Look, persoalannya seperti ini. Mari kita bernafas bersama. Jangan orang lain yang bernafas, sehingga kita jadi seperti ini. Itu yang dibutuhkan dari seorang pemimpin, saya kira. Pemimpin dan semua politisi kita mungkin harus belajar lebih serius mengenai teori konspirasi. Sehingga mereka tahu sesungguhnya apa yang terjadi di balik layar. Celakanya mereka sudah merasa hebat. Karena sudah menduduki jabatan tertentu, bangka tinggi, gaji besar, menjadi politisian, anggota DPR, MPR. Saya pernah melalui itu semua. Kecuali jadi presiden. Pernah melalui itu. Memang ada snobisme, kekuasaan. Tapi kalau kita berhenti di situ, maka akan celaka bangsa ini. Oleh karena itu, makanya kita setuju untuk bikin forum ini. Dengan segala macam risikonya, dengan segala macam konsekuensinya. Karena kalau enggak kita akan terus menerus menjadi objek. Kita akan menjadi objek. Dan akan terus menerus berstatus sebagai negara sedang berkembang yang syarat dengan kemiskinan. Akan enak kita bisa ngomong sebebas ini. Lalu kita bisa sharing dengan masyarakat. Barangkali ada yang tidak setuju, ada yang setuju, enggak apa-apa. Kita lihat dengan objektif. Lihat objektif, lihatlah keadaan bangsa kita seperti ini. Apakah ini yang dikriat antara saya sama saudara? Saya kira tidak. Ada yang bermain. Dan contoh-contohnya banyak sekali di negara lain. Apalagi sekarang sistem makin terbuka deh. Dan sehingga kita sulit sekali untuk menolak pengaruh dari luar. Dan informasi juga begitu banyak. Jadi kita jangan hanya mau menerima saja, oh ini begini pendapatnya. Lihat juga pendapat yang lain. Kita lihat secara jernih. Lihat patternnya seperti apa. Karena kalau enggak lihat patternnya, chaos. Dan banyak orang yang enggak sadar, dan dia bermain dengan pattern itu, dia merasa itu natural. Di ombang kiri, di ombang ke kiri, ke kanan. Dia menganggap ini natural, lagi chaos masa kita. Tapi kalau kita keluar dari sana, kita lihat, oh ini ada angin yang bermain. Ada yang meniupkan angin ini. Iya. Kalau kata pepatah, tidak ada asap tanpa api. Tidak ada asap tanpa api. Pempatah itu benar sekali. Oke, pemirsa dimanapun ada berada. Menarik sekali apa yang diungkapkan oleh Pak Richard Klaproft tadi. Dan kita akan berjumpa kembali dalam Enlightenment Forum with Richard Klaproft pada episode berikutnya. Tidak ada asap tanpa api.